Intro Berulang tahun pada hari ini 25 Juni 2022 Almarhum Eril pergi untuk selamanya sebulan sebelum genap berusia 23 tahun Di usia yang terbilang singkat itu Nama Eril pun terus menebarkan keharuman Melalui kisah dan juga kesaksian banyak orang Yang tidak diduga oleh siapapun termasuk orang tuanya Ya diantaranya adalah kisah dari ibu juru parkir di sekitar sekolah SMA Negeri 3 Bandung Yang mengaku kagum dengan sosok Almarhum Eril Karena begitu ramah, murah, senyum, suka menyapa dan suka berbagi dengan banyak orang Lantas seperti apa dalamnya kesan ibu Lelis akan kebaikan Almarhum Eril Hingga dirinya pun menangis Bahkan mengaku nyaris pingsan saat mendengar kabar Eril meninggal dunia Di Swiss Kisah kebaikan lain atas sosok Almarhum Eril Juga diungkap oleh tetangganya bernama Ibu Eli Selain mengaku mengenal baik keluarga Rituan Kamil sejak awal bertetangga Ibu Eli pun juga mengenal sosok Almarhum Eril dan adiknya Zara Sebagai anak yang suka jajan di kios-kios sederhana dan bukan tempat mewah ataupun berkelas Meskipun mereka memiliki pengasuh dibanding anak-anak lainnya Almarhum Eril dan adiknya berbaur akrab tanpa pilih-pilih teman Ya hal itu pun juga terlihat dari akrabnya persahabatan Eril dengan putra Ibu Eli yang bernama Oi Lantas seperti apa kisah masa kecil Almarhum Eril Untayan kisah kebaikan Eril yang terus menebarkan keharuman Seperti menjadi kado terindah bagi Eril yang hari ini berulang tahun ke-23 Lantas benarkah amal ibadah Almarhum Eril ditambah doa dari ribuan orang Mengantarkan Eril untuk menikmati surganya Allah Pemirsa bersama Intense Investigasi Kami hadirkan kabar terkini terpercaya dan teraktual Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini Terima kasih telah menonton! Usia manusia adalah rahasia dan takdir ilahi Eril pergi untuk selamanya sebulan sebelum hari ulang tahunnya yang ke-23 tahun pada hari ini 25 Juni 2022 Di usianya yang terbilang muda, Almarhum Eril telah memberikan kesan yang baik bagi banyak orang Ya, seperti yang diungkap oleh Ibu Lelis Nistiawati, juru parkir di sekitar sekolah SMA 3 Bandung Eril adalah sosok yang rendah hati dan juga peduli kepada sesama Tidak hanya itu saja, Eril yang saat itu datang ke sekolah dengan bersepeda, dikenal ramah dan juga murah senyum Dan tidak hanya kepada guru, tapi juga kepada karyawan, pedagang, bahkan semua orang Sehingga Eril pun dinilai begitu lapang dengan kebaikan Mendengar kebaikan Almarhum Eril, Ibu Lelis pun sampai menangis Bahkan nyaris mau pingsan saat mendengar Almarhum tenggelam Hingga meninggal dunia di sungai Are, kota Bern, Swiss Dia orangnya baik banget gitu lah Bersosial, suka ramah gitu lah ke orang-orang Suka nyapa ke semua orang Termasuk ibu juga semua disini yang parkir juga Dulu kan Cep Eril ya sekolahnya disini SMA 3 Alumni 2017 Bukan inget lagi sih Neng Jadi terharu gitu lah sama Cep Eril Ke ibu teh gini ya Neng pas waktu dia lulus sekolah Dia sama temennya kesini mampir Bu, nyapa gitu Eh ada apa Cep Eril Sini gerabut, cina kita foto perpisahan Soalnya kita udah lulus Kata ibu teh gini, eh Cep Eril perpisahan mau kemana Kita kan mau kuliah, doain aja ya di TBI ya Cep Eril benar-benar masuk ya Ya gini kata ibu teh, eh Cep Eril malu ibu kok Tukang parkir di foto sama anaknya Bapak Ridwan Kamil Anak nomor 1 di Jawa Barat Kata ibu teh, eh gak apa-apa sok aja bu Buat kenang-kenangan Ya iya we buat kenang-kenangan teh Asa sosoknya teh gimana gitu lah Kok ibu wajah-wajahnya teh asa terkenal Terkenang teh asa deket gitu sama ibu teh Ya lo udah ini Ibu mah nangis gitu lah Ibu juga Jadi kemarin denger Apa berita di TV itu Katanya Cep Eril Ke ini, ke sungai gitu lah Jadi ibu tuh jadi Gimana ya nangis gitu ya hati mu Ya Allah cete Ya Cep Eril Benar-benar gitu Nyebut perpisahan teh Nyampe sekarang Ibu emang gak ketemu lagi gitu ya Karena waktu Eril itu SMA Saya jadi wali kota Saya bilang ke Eril Eril Dari pendoko alun-alun SMA 3 Saya kasih dua pilihan Ke sekolahnya jalan kaki Atau sepeda Udah itu aja Akhirnya Eril memilih naik sepeda Jadi Rekan angkatannya pasti punya memori lah Dan Kalau naik sepeda Selalu dititipkannya Di situ Di pos Satpam Makanya dia bersahabat dengan mantan Satpam Yang disebut Mas Bro itu ya Saya tidak tahu Biasanya jarang-jarang ya Anak-anak itu bersahabatnya dengan anak-anak lagi Kalau ini mah anak-anak bersahabat dengan Satpam Carakah atau karyawan Yang pada saat itu bertugas sebagai Sekuriti Dan juga dekat dengan salah seorang Pesuruh atau carakah disini Yang sekarang sudah almarhum Pak Ishak Begitu dekat dengan Pesuruh atau carakah atau karyawan SMA 3 Bandung Cenderung tidak menampakkan sedikit pun Bahwa dia anak pejabat Mulai dari datang ke sekolah Menggunakan sepeda Kemudian pakaian yang digunakan pun sama Misalkan kalau anak pejabat mungkin kualitas kainnya berbeda Itu tidak sama saja Dan pergaulannya pun sama dengan siapapun dia bergaul Bahkan dengan karyawan atau carakah dia pun sangat dekat Perhatian dan kepedulian almarhum Eril kepada sesama Tidak hanya menyapa dan juga menanyakan kabar Dikisahkan Ibu Lelis Kebaikan yang ditunjukkan almarhum Eril Sudah sampai pada fase praksis Yang menyentuh kehidupan para karyawan sekolah Juga pedagang serta juru parkir Di sekitar sekolahnya Diketahui almarhum rupanya sering berbagi dengan siapapun yang dijumpainya Terutama dengan masyarakat yang hidupnya tidak seberuntung dirinya Selain itu almarhum juga diakui suka berbagi makanan serta pakaian Kepada ibu-ibu pedagang kaki lima atau siapa saja yang dijumpainya Dia sangat muda Kebaikan segala? Iya Misalkan yang gerobak-gerobak itu suka ngasih gitu Kayak makanan, kayak baju-baju gitu kata Cep Eril Dia kayaknya inisiatif sendiri gitu Kemauan sendiri Memang sih orangnya bersosial gitu Enggak sombong, enggak apa gitu Dia orangnya baik, ramah Enggak lihat, memandang siapapun ya Dia mah ramah orangnya baik sekali Pak Eril itu tinggalnya disini kan setahun ini Masak, belanja ke pasar juga dia sendiri Jadi malam saya baca satu testimoni Yang membuat saya bahagia Jadi saya dan bulu dia ini sudah gak sedih Bapak Ibu Jadwal sedihnya sudah lewat Hari ini kami ini orang tua yang bahagia Hari ini kami sudah menyadari Ananda Almarhum Eril bukan milik kami lagi Sudah menjadi milik masyarakat Dari sosok Almarhum Eril yang dikisahkan baik hati Lantas seperti apa sosok Almarhum Eril semasa kecilnya Benarkah Eril sudah terlihat sangat sederhana sejak kecil dan suka jajan Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini Halo pemirsa Intense apa kabar Gue Jeffrey Nicole Jangan lupa saksikan Intense Investigasi 3 kali sehari Dan jangan lupa buat like, komen, dan subscribe Berpulang di usia yang belum 23 tahun Sosok Eril yang baik hati dikenang sepanjang masa oleh banyak orang Ya, Ibu Eli tetangganya pun juga mengisahkan Jika dirinya mengenal baik keluarga Gubernur Jobarat Menurutnya, Almarhum Eril dari kecil sudah rendah hati Seperti menyapa tetangga saat berpapasan di jalan Bahkan sering meminta maaf meski tidak diungkap apa kesalahannya Ya, hal itulah yang sering dilakukan oleh orang tua Almarhum Eril Kepada tetangganya Selain itu, Almarhum Eril pun semasa kecilnya Juga dikenal sebagai anak yang suka jajan di kios-kios tetangga Dan bukan jajanan mewah berkelas Sudah lama, sudah lama Mungkin semenjak dibangunnya rumah ini aja, Bu RPRK Mungkin tahun berapa ya Bapak Eril yang bangun rumahnya Belum tahu sih, belum tahun pasti Tapi Alhamdulillah sih, awal ya Keluarga semua baik ya, welcome Kita walau ketemu, suka nyapa, kalau lewat Alhamdulillah, dia baik semua Ya, semua Waktu kan sering ada pengajian Kalau rutin itu, sebulan sekali dulu sama makciknya Ya, ya, jadi sering sebulan sekali Tapi udah lama Gepakuan Ya, mungkin kan kadang jarang ketemu Tapi dia suka nyapa Gimana kabarnya, gitu aja Sering minta maaf kalau ketemu Ya Kalau Bu Cinta sering ketemu kan Kalau tiap tahun, kalau ada pengajian Pasti ketemu Ya, Alhamdulillah Ya, sering kalau jarang ketemu Maaf ya, Bu, baru kesini Baru ke rumah kan Rumah singkanya disini Oh iya, gak apa-apa Jadi sering ketemu, Alhamdulillah Ya, Alhamdulillah, Alhamdulillah Kalau jajan gak tahu kan ya Ini kan ada yang jualan Jadi mungkin waktu dulu jarang kan sering Waktu kecil, sering jajan Sering senang kalau jajan Mungkin kalau ke depan kan ada warung Jajan es krim, apa aja sih Orangnya baik semua sih, anak-anaknya Mungkin dari kecil juga kan Mungkin ya, dilihat dari kecilnya aja dulu kan Mungkin udah di pasar juga Alhamdulillah kan baik semua Tak hanya itu Pergaulan Eril dan Zara pun juga dikenal baik Dengan anak-anak tetangga Meski keduanya saat itu memiliki pengasuh Namun, mereka pun tidak membatasi Untuk bermain bersama anak-anak lainnya Bahkan diakui oleh Ibu Eli Almarhum Eril juga berteman akrab Dengan salah satu putranya yang bernama Oi Dan mereka juga terbuka untuk teman-teman lainnya Ibu Eli pun juga melihat Jika Eril menempatkan dirinya sebagai Sahabat bagi sesamanya Ya, hal itulah yang pernah dikisahkan Oleh asisten pribadi Almarhum Eril Kang Endan Menurutnya, Eril memandangnya bukan sebagai asisten Melainkan sebagai teman Kalau membatasi, enggak ya Karena soalnya kan semasa jarak masih ke sini-gini Kan suka nyapakan ada yang mengasuhnya Ya, Alhamdulillah sih Ini enggak terlalu jaga jarak biasa-biasa Barangnya enggak Misalkan beda Ya, berkata-kata begini-gini Enggak ini, Alhamdulillah semua sama Sama aja di mata kita Di mata dia mungkin sama ya Alhamdulillah Enggak mungkin enggak ada jarak-jaraknya Kalau teman-teman enggak tahu Ini, waduh-waduh ini baru Di sininya, ya Kalau dulu mah ada pengasuhnya Sama mungkin Kalau anak laki-lakinya kan Eril temennya Cuma Mas Oi dia loh di sini Tapi suka ikut gabung Kalau ada main-main gitu Tapi yang dekat sama Mas Oi aja Kalau waktu SMP sering main Bisa main Kalau ya Mau main ke rumah boleh masuk aja Ya gitu aja Nama-nama anak-anakan seneng gitu Dari kecil Saya 2007 ke sini Tugasan yang paling utama itu Ditugaskan untuk antarjemput Emmeril Sangat dekat Karena saya juga udah nganggap Saya anggap Emmeril itu seperti adik sendiri Udah seperti keluarga Soalnya Enggak ada batas dan sekat gitu Antara kami Pesan dari saya sebagai orang tua Sediakan waktu berkualitas Buat anak-anak kita Jangan sampai memori seperti ini Kelewat Cari ide-ide kreatif Yang kecil-kecil Yang membahagiakan Dari kisah Eril Semasa kecil Yang suka jajan Dan juga bermain Tanpa membatasi Dengan sesamanya Lantas benarkah Surga menjadi kado terindah Bagi Al-Mahrum Eril Di hari ulang tahunnya Yang ke-23 hari ini Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa untuk like Subscribe Dan juga share Channel Youtube ini Halo Salam Homan Paris Jangan lupa Saksikan terus Intense Intense Investigasi Yang tayang dua kali sehari Senin sampai Japtu Jam 12 siang Dan jam 6 sore Jangan lupa like Share Dan subscribe Salam Homan Paris Sosok Al-Mahrum Eril Semasa kecil Yang suka jajan Dan juga bermain Dengan anak-anak tetangga Adalah secuil kenangan Dari putera sulungrituan Kamil Yang pergi selamanya Sebelum berulang tahun ke-23 Pada hari Sabtu Tanggal 25 Juni ini Lahir di New York 25 Juni 1999 Eril Yang seharusnya bertambah usia Pada hari ini Justru ditakdirkan Sebaliknya oleh Sang Halik Ya Meninggal karena tenggelam Dan secara Islam Merupakan meninggal secara Husnul Qutimah Serta doa-doa Dari orang yang dibantunya Menjadi kado terindah Bagi Eril Di hadirat Allah Ribuan doa Yang dipanjatkan Mengiringi kepergiannya Adalah hal luar biasa Yang dirasakan oleh Ibu Eli Tetangganya di Bandung Dalam harapannya Ibu Eli Melihat sosok Eril Sebagai teladan Bagi siapapun Dalam menjalani hidup Mungkin itu kebaikan Yang tidak Ternilai ya Mungkin Kebaikan yang Tidak bisa dilihat Sama orang Mungkin Suadakohnya Sama jariahnya Kan kita gak tahu ya Itu mungkin Rahasia Allah Jadi mungkin Amalnya Lebih bagus ya Alhamdulillah Mendingannya Husnul Qutimah Walaupun kita Apa Misalkan Enggak kenal Banyak yang takjiah Kan gak kenal Tapi Masya Allahnya Banyak Beribu-ribu Berbondong-bondong Semua kesana Kebanjaran Ibu kan kesana Sampai Menyaksikan langsung Masya Allah Masya Allah Benar Enggak Mungkin Allah Akbar Kita belum begitu Amal yang Dirahasiakan Allah Amal yang terbaik Mungkin Jadi Contoh buat Anak-anak muda Sekarang Ini buat Contoh buat Ibu Buat anak-anak muda Jaman sekarang Harus Oh ini Amal baik Dunia Tapi akhirnya Alhamdulillah Masya Allah Enggak Enggak Nyangka Benar Kami juga Awalnya Kaget Melihat Begitu Banyak Doa Harapan Dimerajatkan Baik Oleh orang Yang Dian Kerendahan Hati Keramahan Dan juga Kebaikan Al-Mahrum Eril Juga Diungkapkan Oleh Ibu Juruparkir Di SMA Tiga Bandung Menurutnya Al-Mahrum Eril Mendapatkan Kado Istimewa Di Ulang Tahunnya Yaitu Surga Kekal Di Sisi Allah Pada Hari Ini Tak hanya Itu Meski Eril Telah Pergi Selamanya Orang Tua Dan Juga Adiknya Pun Juga Mendapatkan Kado Istimewa Dari Pemerintah Arab Saudi Berupa Ibadah Haji Ketanah Suci Dan Inilah Ucapan Selamat Ulang Tahun Serta Doa Dari Ibu Juru Parkir Di Sekolah Eril Untuk Keselamatan Kekal Jiwa Eril Yang Dulu Telah Banyak Membantu Dan Juga Peduli Pada Mereka Yang Lemah Selamat Ulang Tahun Didoain Sama Ibu Ibu Elis Yang Parkir Mudah Mudahan Bahagia Di Mudah Mudahan Dia Diterima Amal Baik Kebaikannya Di Sisi Alo Gitu Ya Dia Emang Ya Bener Bener Orang Baik Gitu Jadi Ibu Juga Nggak Bisa Ngucapin Lagi Ini Soalnya Terharu Banget Gitu Sama Eril Pas Dengar Berita Gitu Langsung Ibu Juga Asa Pengen Istilahnya Asa Pengen Pingsan Gitu Ya Kayak Udah Ada Kayak Anak Sendiri Bener Bener Gitu Alhamdulillah Kagum Banget Gitu Udah Ininya Kayaknya Pak Ridwan Kamil Ke Tanah Suci Udah Di Ijinin Demikian Pemirsa Kabar Terkini Terpercaya Dan Teratual Yang Kami Hadirkan Hari Hari Saksikan Terus Intense Investigasi Setiap Hari Senin Sampai Dengan Sabtu Tayang Tiga Kali Sehari Yaitu Pada Pukul Sebelah Siang Tiga Sore Dan Tujuh Malam Hanya Di Youtube Channel Dan Pastikan Jangan Lupa Untuk Like Subscribe Dan Juga Share Channel Intense Investigasi Three Two U Name ifies Ap일